selamat menikmati pertukaran signal itu terjadi bagaimana pertukaran signal itu terjadi dan bagaimana caranya kita melakukan open posisi disini saya sudah punya contoh line chart yang dimana disini ada high low, higher high, lower low ada lower low, lower high, lower low, lower high dan disini sudah saya bedakan warna yang biru ini trend naik dan yang turun untuk trend turun, disini ada yang biru lagi untuk melakukan trend nah dimanakah letak pertukaran signal letak pertukaran signal trend, disini ada QM atau bisa dibilang plus QM level awal terjadinya pertukaran signal trend contoh disini ada trend naik ya karena price membuat high, low, higher high, lower low dan biasanya kita open posisi itu di area RBS resistant become support untuk open posisi buy ya resistant become support untuk open posisi buy and then open posisi sell untuk area support become resistant biasanya kita open posisi disitu ya untuk follow trend tetapi jika ingin open posisi dan harus mengetahui dulu awal terjadi pertukaran trend tentu saja pada saat trend yang sedang naik seperti ini price membuat higher low, higher high and suddenly price membuat lower low lower low disini price ngebreak daripada area lower high ya price ngebreak daripada area lower high dan membuat lower low disini lah letak signal awal open posisi ya letak signal awal open posisi tetapi jangan dulu open posisi karena hanya signal awalnya saja nah dimana kita open posisi disini di kawasan QM level mana kawasan QM level kawasan QM level itu kawasan yang dimana pada saat trend naik terbentuk pola high low higher high and lower low nah biasanya biasanya price retrace kembali price retrace mendekati atau sejajar mendekati atau sejajar atau lebih sedikit ke area higher high yang sebelumnya higher high yang sebelumnya itu ialah high yang pertama nah high kita fokus disini saja fokus disini ya saya kasih garis merah kita fokus disini memang disini ada high low higher high high low higher high higher high terus membuat lower low ini sinyal awal terus price retest biasanya retest ke higher height sebelumnya higher height sebelumnya itu higher height yang sebelum higher height terakhir jadi higher height yang ini nah higher height yang inilah biasanya price sejajar dan disini menjadi kawasan QM level QM level dan disini kita boleh melakukan open position sales disini kita boleh melakukan open position sales tetapi kita memiliki risk yang significant risk yang significant cukup besar karena ini price sedang-sedang naik trend sedang naik membuat signal pertukaran trend baru aja ngasih signal tukar trend signal tukar trend itu diawali dengan terbentuknya contoh terbentuknya high low, higher high and price semuat lower low artinya terjadi setup QM level apa itu QM level QM QM, eh ganti disini lah disini aja lah QM sama dengan kuasimodo kuasimodo yang dimana terdapat area area terdapat area over over and under terdapat area over and under dan itu menjadi setup QM level QM level mana area over and area under saya lukis disini high disini low lalu price membuat higher high disini over ada overnya kenaikan ya selain dia membuat over kenaikan dia juga membuat under under penurunan lebih rendah daripada level terendah sebelumnya nah ini sudah menjadi setup QM level dan di area-area sini di area sini kita manfaatkan untuk melakukan open posisi sel nah di area sini kita manfaatkan untuk open posisi sel karena disini awal sekali ya anget awal sekali kita masuk pada saat terjadinya pertukaran trend biasanya pada saat pertukaran trend di video sebelumnya saya sudah jelaskan ya kita open di area support become resistant ketika membuat lower low price retail terus price break area support and then ini menjadi kawasan support become resistant nah di kawasan inilah baru kita melakukan open posisi ya di kawasan support become resistant maupun kawasan ini pada saat price membuat resistant support dan memperik area resistant disini area resistant become support nah disinilah kita melakukan open posisi buy nah memang area ini and area ini atau bisa dibilang area resistant become support dan area support become resistant itu area area yang sangat safe untuk kita follow trend tetapi ada lagi satu lagi area yang dimana areanya disebut area QM level area QM level ini memang sangat risk tetapi memiliki reward yang besar kenapa sangat risk karena biar saja sudah terjadi set up QM level price dia sudah sampai area QM dia malah naik terus naik melebihi daripada higher high yang lebih tinggi yaudah disitu kita agak makanya pada saat terjadi set up QM level taruh stop loss di higher high yang ini ya taruh SL disini taruh SL disini taruh SL tetapi jika set up QM level ini jadi kau boleh hold ya kau boleh hold daripada price sampai dengan turun 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 ke bawah sampai paling dalam atau sampai ketemu QM kembali ya ini awal terjadi pertukaran trend awal masuk jadi kalau risk memang sangat-sangat risk karena yang safe itu pada saat dia nge-break daripada area lower low kita baru masuk atau di area support itu sangat safe sekali untuk kita open posisi sell follow trend tetapi jika ingin masuk lebih awal pada saat terjadi pertama kali trend sudah ada signal pertukaran trend lalu kita masuk pada saat awal terjadinya trend di sini di area QM level paham ya area QM level QM itu kuasimodo yang dimana ada area over and area under area over ya ialah ini atas over terjadi high and higher high setelah terjadi higher high price sembuat lower low ini disebut under ketika nanti rekan-rekan semuanya melihat trend oh trendnya sedang naik terus ada set up ya ada set up oh terakhir ada high ada high ada low and higher high and lower low wah QM level nah tunggulah itu sudah signal awal pertukaran trend naik menjadi trend turun tunggulah pada saat dia di trace rekan-rekan boleh memakingkan John dari higher high yang sebelumnya makikan John set nah pada saat masuk ke area zone higher high ini ke area QM level tersebutnya kita boleh open position di sini dan taruh stop loss di atas higher high yang paling tinggi nah begitu juga pada saat terjadinya trend turun ya lower low lower high lower low lower low and price membuat higher high di sini dia membuat nah over ya over and di sini dia membuat under juga nah di mana open posisi di kawasan QM level ini menjadi kawasan QM level QM level nah di kawasan-kawasan inilah kita open posisi awal terjadi pertukaran trend di sini trendnya turun pertukaran trend awal menjadi trend naik dan taruhlah stop loss di atas low di bawah lower low biasanya ya biasanya tidak lebih daripada 30 pip sampai 33 pip biasanya tapi kalau lebih jangan kalau lebih jangan udah sejajar aja jangan lebih kalau memang sejajar dengan high atau low itu sudah 30 pip lebih tinggi 5 pip aja jangan lebih jangan lebih kalau lebih itu risknya lebih besar tetapi jika set up QM level ini jadi kau benar-benar masuk pada saat terjadi pertukaran trend terjadi pertukaran trend jadi kesimpulannya untuk open posisi buy ini saya saya lukis di sini kesimpulan 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 jika open posisi buy jika open posisi buy ya open posisi buy itu kita open posisinya di area apa open posisi buy resistant become support oke di kawasan resistant become support ya dan satu lagi di kawasan QM level sudah hanya dua untuk kawasan open posisi buy nah untuk kawasan open posisi sell juga sama di kawasan apa berarti di kawasan sorry di kawasan support become resistant ya kawasan ini kawasan support become resistant itu untuk open posisi sell lalu di area apa lagi di area QM level jadi hanya ada dua hanya ada dua area saja untuk open posisi sell maupun buy sampai sini paham ya ini sangat simple sekali sangat very basic untuk open sell maupun open buy mau di forex market maupun di crypto anything jadi untuk open posisi buy di kawasan resistant become support dan di kawasan QM level pertukaran terjadi trend ya terus open posisi sell juga di kawasan QM di kawasan support become resistant and then di kawasan QM level pada saat pertukaran trend turun menjadi trend naik disitulah kita open posisi nanti kita belajar belajar lagi mengenai disini nah disini di area sini nih saya kasih cakra merah disini kekuatan disini ada become support disini ada supply zone yang sangat kuat biasa disebut king king is king disini sangat kuat nanti kita belajar apa itu signifikan support and apa itu signifikan resistant nanti kita combine semuanya dan kita memiliki kawasan yang sangat powerful untuk melakukan open posisi memang kawasan reason become support support become reason and mgm level ini kawasan untuk open posisi untuk open posisi buy maupun open posisi sell tetapi tidak semua kawasan kita bisa gunakan untuk open posisi buy maupun open posisi sell nanti kita solve lagi mana mana kawasan yang sangat powerful untuk kita lakukan open posisi untuk video ini saya rasa sampai disini nanti kita lanjut di video video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh